Hari ini pengadilan tindak pidana korupsi menggelar sidang pertama kasus korupsi KTP Elektronik dengan terdakwa Andi Narogong alias Andi Agustinus. Dalam sidang perdana ini, Andi Narogong didakwa melakukan korupsi pada proyek pengadaan KTP Elektronik mulai dari penganggaran hingga proses pengadaan barang dan jasa. Andi didakwa korupsi bersama-sama dengan Setia Novanto dan empat orang lainnya. Jaksa KPK menyatakan sudah menyiapkan 150 saksi dan 8 ahli untuk memberikan keterangan dalam sidang ini. Jaksa penuntut menyatakan Andi Narogong selaku terdakwa juga Setia Novanto dapat P11% atau sebesar Rp574,2 miliar dari proyek KTP Elektronik. Dalam jatwaan juga dibacakan, Andi Narogong memberikan sejumlah uang kepada pimpinan banggar di ruangan Setia Novanto di lantai 12 gedung DPR RI. Terdakwa sebagai orang yang mewakili Setia Novanto dan Muhammad Nazarudin, sebagai orang yang mewakili Anda sebagainya untuk membuat kesepakatan tentang rencana penggunaan anggaran pengadaan KTP Elektronik yang kurang lebih senilai Rp5.900.000.000 setelah dipotong pajak sebesar. Sebelah setengah persen akan dipergunakan sebagai berikut. A. Sebesar 51 persen akan dipergunakan untuk belanja modal atau belanja real pembiayaan proyek. B. Sisanya sebesar 49 persen akan dibagi-bagikan kepada satu. Beberapa pejabat pemerintah dalam ubi sebesar 7 persen. Dua, ambilkan komisi dua DPR RI sebesar 5 persen. Tiga, setiap faktor dan pendakwa sebesar 11 persen atau Rp574.200.000.000. Setelah adanya kepaskan, setiapnya anggaran perubahan pengadaan dan penggunaan perubahan KTP Elektronik yang dipergunakan secara nasional bertempat di ruangan kerja Setia Novanto di lantai 12 gedung DPR RI. Terdakwa beberapa tahun juga memberikan jumlah uang kepada pemerintah dan anggaran atau pengguna DPR RI sejuga 3.300.000 dolar Amerika Serikat. Terima kasih.